Nah kalau loss, pusing Ini wajar Kenapa? Ini kehidupan seorang trader Seorang trader harus mengenai yang namanya win Harus mengenai yang namanya loss Gak ada yang namanya trader yang gak pernah loss Tradernya tp semua, tradingnya tp semua Ini bacot, gak mungkin Sangat gak mungkin Karena trader pasti ada loss Nah masalahnya gimana? Lossnya itu apakah bisa di cover? Itu pertanyaannya Lossnya apakah bisa diminimalisirkan? Ini yang benar Tipe-tipe trader di Indonesia Yang pertama ada fundamental trader Nah ini mungkin kalian gak ketemu beberapa di Google ya Karena ini yang gue perhatiin Tipe trader di Indonesia Bukan di luar negeri, bukan di US, bukan di forex, bukan di futures atau crypto Bukan, ini di pasar saham Indonesia Ini yang gue perhatiin Satu, fundamental trader Dua, scalper Tiga, BSJP Nanti gue kasihin BSJP itu apa Empat, swing trader Lima, fomower Oke Yang pertama, fundamental trader Fundamental trader kita berbicara mengenai Sentimen Corporate action Jadi ada orang yang trading hanya melihat dari sentimen Hanya melihat dari bocoran Insider info Tapi Insider info kan sebenarnya Kalau kita lihat secara peraturan itu sebenarnya illegal Gak boleh Sebenarnya ini gak boleh Sebenarnya Oke Kita lihat dari corporate action Contoh sentimen gimana? Nih SRSN Saham under value Bakal dikaret ke 100 Ini kan ada sentimen Ini ada sentimen di sini Sentimen bahwa SRSN bakal dinyakin ke 100 Karena mau diakuisisi Oke SOPR Pertimbangkan status perusahaan terbuka SOPR Oke Gue bisa 0,04% Nah kenapa? Karena kan sekarang misalnya Anggap sekarang di 70 ribu ya Sekarang di 70 ribu Kalau dia mau jadi perusahaan tertutup Ya Owner itu harus beli perusahaannya Gak di level 70 ribu Tapi di atas lagi Mungkin di 90 ribu Mungkin di 80 ribu Oke Nah Terus Sekarang kalian perhatiin Apakah sentimen ini pasti benar? Ya gak pasti Gak ada yang pasti Karena ini semua berita Ini semua rumor Cuma banyak orang yang mau melihat Ini bahwa Oh ini potensi nih Apakah salah? Enggak Gak salah Karena dulu Arto Waktu ada sentimen Mau diakuisisi Itu masih di harga 6 ribu Oh sorry Masih di harga 600 Ya Itu masih di harga 600 Cuma gak ada yang perhatiin Gak ada yang perhatiin Nah ketika orang yang perhatiin Ini udah di harga 2 ribu Itu sentimen Jadi apakah bagus? Silahkan Tapi akan lebih bagus kalau sentimen ini Kalian gabungkan dengan Technical Analysis Yang kedua Corporate Action Ada juga yang trading Berdasarkan Corporate Action yang bakal terjadi Contohnya Ada Moray Issue Ini paling enak Kalau Moray Issue yang ada Akuisisinya Ini biasa menarik Ada juga yang trading Karena dividennya gede Kayak ITMG itu Kalau mau trading ini Ya sebenarnya oke Karena dividennya gede Tapi ya risknya juga gede Ada yang mau tradingin Karena ada sentimen Mau RUPSLB Kayak BRMS BRMS itu kan Karena mau RUPSLB Makanya pada semangat Pada bisa dinyakit Ya Inilah fundamental trading Oke Nah BSJP adalah Beli sore jual pagi Ini biasa terjadi Ketika kalian menemukan Candle ini Oke Kenapa candle ini Bisa terjadi Karena candle ini terjadi Ketika misalnya Dia harganya di jam 14 Jam 2 Harganya di sini Misalnya Oke Ini harganya Nah ketika closing Dia ditarik ke atas Nah Dia akan membentuk candle hammer Ini warna hijau ya Nah Ketika membentuk hammer Biasa besok paginya Akan naik sekitar 2-3% Nah Orang yang main begini Ini harus jual di sini Harus Kalau kalian telat Dia bakal tutup Kemungkinan bakal gap up Biasanya hammer Opennya bakal di sini Gap Rata-rata ya Gak selalu ya Gak selalu ya Rata-rata bakal ada gap Nah Waktu ada gap Biasanya bakal turun dulu Nah jadi Kalau kalian main sistem begini Harus cepat Tangan harus cepat Antri harus cepat Itu gak boleh salah Gak boleh tamak juga Ya 2-3% Kalian ambil aja 2% Ambil aman Oke Nah Kenapa harus jual Karena kan daripada di sini Kalian bayi di sini Ya kan Kalian bayi di sini Dia udah naik 2% Yaudah jual dulu Kenapa? Karena rata-rata gapnya bakal tertutup Oke Oke kadang gue bilang Gue gak suka saham yang ditarik di ujung Di closing ditarik Gue gak suka Kayak tadi Arto Tiba-tiba closing ditarik Cuan gak? Cuan Iya Seneng gak cuan? Seneng 4-5% Tapi masalah satu Gue mau jual Kalau gue tau situasinya bakal ditarik Gue bakal jual Gue gak bakal hold Oke kenapa gue bilang Sasal jual dulu Ya jual dulu Jadi tarik kemungkinan Pagi itu bisa diturunin Yaudah sel dulu aja Ntar turun sekitar level yang sama Baru masuk lagi Oke Nah Ini kalau kalian mau tarik gini Harus tarik di jam segini 2.45 sampai 2.50 Tarik saham-saham yang tiba-tiba dinaikin Ditarik 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 Biasa ada di running trade Kalau kalian pakai PC Ada di running trade Saham-saham yang Lagi di HKK-in Biasa itu kelihatan Oke Yang kedua Sorry yang ketiga FOMOR Ini teknik trading Yang trader yang menurut gue Berjudi Kenapa berjudi Ada orang di Indonesia Beberapa orang Gak ngerti analisa Gak ngerti TA Gak ngerti fundamental Orang ini adalah influencer Influencer Cara tradingnya simple Cari top gainer Apa aja yang naik Besok pagi ikutan HKK Itu doang Resikonya apa? Resikonya besok ARP Rewardnya apa? Besok ARP lagi Gitu aja Ada yang caranya begitu Salah nggak? Nggak salah Dia masih cuan Jadi waktu dia top gainer Dia perhatiin Apa aja yang menarik Yang secara volume gede Yang secara tasasi bagus Diikutin Nggak salah Masalahnya nggak semua orang bisa Itu permasalahannya Oke Nah Scalper Oke Scalper ini Ini kok nggak full ya larinya Harusnya dia full Nah Lanjut aja Oke Scalper ini Bener-bener yang Beli Buy Atau set jual Dalam hari yang sama Oke Contoh ini Buy TAPG 700 2000 lot Langsung 720 sell 720 sell Dan 3% lebih Soan? Oke WMUU Buy 143 150 jual Soan? Soan IPPE Buy Pahat 4 Oke Sell 430 Buy yang pahat 4 Sell 430 Oke Nah Kalau kalian mau scalping Minimal Cuan yang kalian harus dapat Ini adalah 1% Minimal Kenapa? Kalian perhitungannya gini Ketika kalian buy Ini TAPG ya Apakah scalping itu bikin cuan sebenarnya? Bahwa kalian hitung baik-baik Nah ketika kalian buy di 700 2000 lot Kalian butuh uang sekitar 140 juta Ini kok jadi berantakan ini 140 juta Oke Kalian ada trading fee 0,15% Berarti fee kalian adalah 210 ribu Total adalah 140 juta 210 ribu Berarti kalian harus keluarin uang segini Oke Ini uang yang harus kalian sediakan Nah Ketika kalian sell di 720 2000 lot Kalian akan mendapatkan cuan 4 juta Berarti kalian jadi 144 juta Ada fee 0,15 plus pajak 0,1 jadi total 0,25 Adalah 360 ribu Maka total sell Ketika kalian sell 144 kurang 360 ribu 143,640 Oke Total profit kalian adalah 3,4 juta Itu yang paling penting Mau scalping 1% oke gak? Oke Gak apa-apa sebenarnya Yang penting adalah fee-nya ketutup Ini yang paling penting Jadi kalian masih dapat suannya Oke Nah Swing Swing trader adalah seorang Sebuah trend follower Selama trend masih naik Masih bisa di hold Nah selama trend masih naik Hold Average up Ketika dekat dengan support baru Oke Ketika dekat dengan support baru Baru di average up Koreksi sama dengan nambah Oke Nah disini ada satu indikator Yang kalian bisa pakai Yang namanya super trend indicator Oke Disini kalian bisa pakai Untuk melihat Trendnya lagi bagus Atau gak sih sebenarnya Ntar buat contohin sekalian Nah selain super trend Kalian juga bisa pakai MACD Untuk melihat apakah trend itu masih naik Atau gak Nah MACD Ada tipe yang di atas 0 Ini kan angka 0 nya kan Yang garis ini kan angka 0 Ini 0 Oke Di atas 0 Sama di bawah 0 Nah Kalau yang biru Garisnya di atas kuning Itu berarti uptrend Di atas 0 ya Kalau yang biru Di bawah kuning Tapi di atas 0 Itu berarti sideways Oke Nah Kalau yang di bawah 0 Oke Yang di bawah 0 Biru di bawah kuning Itu berarti perfect downtrend Tuh Sedangkan kalau dia Kayak gini situasinya nih Biru di atas kuning Tapi dia di bawah 0 Ini artinya dia potensi untuk rebound Potensi Tapi gak kuat Potensi Makanya gak pasti naik Kayak ini Dia potong Tapi cuma naik tipis Tapi turun lagi Nah ini seandainya kemarin Dia bisa sampai di atas 0 Ini berarti bagus Trend Oke Nah ini kalian contohin Di saham Elsa Kalian perhatiin Swing Apakah bisa di hold Atau kalian perlu panik jual Kalau menurut gue Ini masih bisa di hold Kenapa Kalau kalian mau swingkan Ini dari low Dia bikin high Higher low Higher high Higher low Higher high Ini masih uptrend Oke Nah ketika kalian lihat Kalian lihat Nah supertrend tuh Pakainya gini Supertrend ketika dia di atas Ijo Berarti trendnya lagi uptrend Dia di bawah merah Berarti lagi downtrend Simbel gitu aja Fungsinya Oke Itu aja fungsinya Nah Ketika kalian melihat Elsa Oke Elsa Dari low ke high Low ke high Low ke high Nah berarti kan dia bikin new high terus Oke Jadi hari ini koreksi wajar gak? Ya wajar Sekarang gimana? Apakah masih bisa di hold? Yaudah cari supportnya dimana Sekarang support disini Oke Support sementara ada 304 Support yang lain ada disini 276 Oke Nah 276 ini adalah level dimana Elsa Elsa ini gak boleh di break sebenarnya Sorry Disini aja Sini 292 dulu Gak boleh di break Kenapa? Karena kalau dia break Berarti kan gak jadi upgrade Dia bikin new low Uptrendnya ketunda Oke Yaudah kita sekarang jaganya di 306 Kalau 306 dia break Yaudah kita sabut dulu Nanti ketika udah Naik lagi Ketika udah turun lagi Sampai ke level 276 Ini harusnya support kuat Baru bisa buy lagi Masih lanjut Sama Lship Ini juga sama Low High Low Higher 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 Coreksi gak? Coreksi dulu Bisa jadi kesini Nah Jadi kalau mau average up gimana? Kalian lihat Lship Lship Lalu gue ganti Oke Lship nih Dari low ke high Oke dari low Ke high Higher low Higher high Higher low Higher high Ini masih uptrend Nah strategia gimana? Kalau mau tambah Kalau kalian mau average up Di level ini Ketika dia break 1400 Close di atas 1400 Kalian average up Silahkan Gak masalah Atau enggak Gini kan hitungnya gini Kalau kalian average up disini Berarti kan disekitar 1430 ya Kalau dia turun Risiko kalian ada 2% Nah solusi kalian adalah Kalian bisa nunggu Ketika dia koreksi Ketika dia koreksi Baru dekat-dekat supportnya Baru tambah lagi Oke Nah jadi overall Gimana? Apakah Lship masih bisa di hold? Ya bisa-bisa aja Ini masih uptrend Justru kalau misalnya Yang enggak ada barang 1400 entry point Masuk lagi 1420 boleh masuk enggak? Boleh Kenapa? Risiko kalian hanya 1% 1,4? Ya tambah-tambah CL di bawah Ya paling 2% 3% Itu aja Nah Apakah kalian perlu FOMO HK di atas ketika kelembarannya Cosing di 1470? Kalau kalian FOMO Risiko kalian 5% Itu bedanya Oke Jadi seorang swing trader Mereka tuh jagain trend Masih uptrend Ini TAPG juga Masih uptrend Support trend masih hijau MCD masih hadap ke atas Ini juga low high Low high Low high Slow bikin high lebih tinggi Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya adalah Dia nggak boleh close di bawah ini TAPG sebenarnya Yang kuat ya 690 ini Hujan Karena kalau dibuat 690 Dia close di bawah sini Ya dia bikin new low Uptrendnya gagal Ya masih menarik? Masih Mau tambah? Silahkan Untuk swing ya Untuk swing Karena swing kalian melihat trend Trendnya masih uptrend Kalian fall Udah mulai downtrend Udah mulai break Baru kalian sabut Nah paling simple Kalian tarik garis Jangan sampai dia break garis ini Nah jadi pertanyaannya Kapan kalian scalping? Kapan kalian swing? Oke Ketika di sideways Ya Sorry scalp ini aku ganti bahasa jadi trading Di trade kan Di fast trade aja atau misalnya Sampai resist jual Di trading kan Nah ketika sebuah Sampside ways Kalian scalp Kenapa? Karena ada resist Buy di bawah Sampai di atas jual Buy di bawah Atas jual Bawah atas jual Nah ketika dia berhasil closing Di atas resist Kayak di sini Kalian ada dua pilihan Karena kan kalau misalnya kalian Konsepnya awal udah mau trading ya Udah mau sell di resist ya Berarti kan di sini udah kalian jual Ya kan Udah kalian jual Atau sampai sini Nah waktu dia closing di atas ini Kalian buy Kalian buy Kenapa dia closing di atas resist? Yaudah Ini buy Yaudah kalau misalnya dia selama masih kejaga support ini Kejaga support di sini Ini kan support baru kan Ya kan Masih kejaga di sini Yaudah Hold Jadi swing Kalau suara gue kurang jelas kabarin ya Karena lagi hujan jelas nih Tiba-tiba Oke contoh Kita lihat info Nah Oke Dia sideways ya Close di sini kalian buy Nah Kalian perhatikan Kalau dari sini Dia koreksi ke sini Ini hanya sekitar 2% Masa gak berani kakal cuma 2% Anggapan dia close di bawah 4.800 kalian CL Ya paling 2% 3% Nah sekarang kan gini Ketika kalian HK di 4.900 ya Anggapnya kalian HK di sini ya Oke Nah kalian HK di sini Ini kan udah mulai Break resistance Berarti kan supportnya 4.800 ini baru Ya Selama dia belum dibawa 4.800 Yaudah kalian kok terus Break resistance lanjutnya dimana Resist lanjutnya ada di sini Di gapnya 49.75 Ini resistnya Oke Dia sampai ke resist Nah Apakah bisa dijual Belum Kenapa? Karena dia baru ngetes resist sekali Dan lagian kalau dari 49.75 Ke 4900 itu hanya sekitar 3% Yaudah Masih masuk kan Evert resistance Lebih di bawah Oke Nah Ternyata dia break resist lagi nih Udah Hold lagi Diswingkan lagi Sampai kapan Sampai pertama Gini Kalian cari dulu resist Sampai di mana Resist selanjutnya ada di sini 55.50 Untuk INCO ya Support baru 5.200 Gue bakal TP Ketika dia break 5.200 Untuk seorang swing trader Ketika dia close di bawah 5.200 Gue bakal TP Sekedar saran Bagi kalian yang mungkin Portonya masih belum tuan Atau masih lost ya Saran gue Sudah tuan berapa persen Dengan nominal yang cukup Kalian TP aja Kenapa? Karena tujuan kalian itu Untuk balikin modal Tujuan kalian itu untuk Balikin modal Bukan untuk Dapetin presentasi yang gede Itu hanya saran aja Jadi supaya Tepat lebih balik Ke gulungnya lebih tepat Oke Nah Pertanyaan nih Situasi mana Yang bakal trade Situasi mana Yang bakal di hold Oke Di sini trade Karena sideways Jadi selama sideways Kan take token Bayi di bawah Sell di atas Bayi di bawah Sell di atas Kalau mau tradingin Yaudah Bayi di bawah 4% jual Bayi lagi Beli lagi Sampai resist jual lagi Intinya Buy on support Sell on resist Oke Atau enggak Buy on break out Resist on back Kalian buy Cari support barunya Terus cari R barunya Sell Nah Ketika dia ada closing Di atas ini Ini kan close di atas Resist ini Yaudah Hold aja Ini hold Jadi swing Jadi jagain trend Contoh Nah ini kan udah naik terus nih Super trend juga masih hijau Yaudah paling gampang Indikasinya gimana Kalau ini biru udah berpotongan Ke bawah Kalian sell Atau ini super trendnya udah jadi merah Kalian sell Tapi sepertinya agak lambat Tapi sepertinya agak lambat Maksudnya ganti warna Jadi perhatiin FACD nya Kalau FACD udah mulai berpotongan kebawah Kalian bisa mulai TP Jadi yang masih punya barang harung Hold aja dulu ke silatan Oke Ini start trend Time tarik garis Ini juga masih uptrend Oke Untuk di intraday Untuk di intraday itu maksudnya dalam hariannya Dalam hariannya Oke Ini start daily Ini start 30 menit Oke Nah situasi sekarang adalah pound Dan low nya di 670 ya Ini support juga di sekitar 670 Oke Ini support 670 Oke kalian buy disini Oke Kalian lihat di daily Daily itu ada sebuah resisti 715 Ada sebuah resisti Nah Sekarang kan situasinya pound Di harga 705 Ini hari ini ya Ini hari ini Sekitar jam 2 Andri Palm di harga 705 Sedangkan resist 715 Apa yang bakal dilakukan Apakah perlu hold Apakah perlu TP Ada kalian beli di bawah Ya kan Karena kalian beli di bawah Apakah kalian perlu hold Atau perlu TP Kalau gue Yang bakal gue lakukan adalah Gue bakal TP Kenapa Dari daily Ini kelihatan 715 Adalah sebuah resisti yang kuat Yaudah Gue bakal buy If break 715 Dia close di atas 715 Gue gak bakal ragu Gue bakal buy Oke Nah Kalau kalian lihat candle 30 menit 30 menit ini juga berapa kaya disentuh Resis yang kuat juga nih Yaudah di 705 Kalian haknya 700 nih Kalian cuma beda 20 rupiah Gak apa-apa Karena kan paling cuma Ini 5% Kalian jadi sekitar 4% lebih Masih oke Jadi gak perlu tamat Kalian set jual 715 Nanti malah gak kejual Sampai ke ke 710 Turun lagi Malah gak kejual Presentasi udah cukup Bisa turun Bisa sell Bisa lagi dulu Nanti tinggal masuk lagi Kalau Close di atas 915 Atau dari technical Dia bisa turun ke sini Yaudah bye Ini kan mulai membentuk pattern Nah Pertanyaannya Seberapa bisa Kalian pantau market Kalau gak bisa Kalian pakai tipe yang seorang swing trader Ini terkhusus buat orang yang mungkin Ada bisnis sendiri Ada kejalanan sendiri yang lebih sibuk Follow the trend Selama masih upgrade Hope Jangan sampai bikin lower low Ini penting Jangan sampai bikin lower low Elsa bikin lower low gak? Enggak Metco bikin lower low gak? Enggak TAPG bikin lower low gak? Enggak LC bikin lower low gak? Enggak Antam masih hijau MDKA juga Kuning-kuning juga Mereka gak bikin lower low BRMS Kenapa gue pending ke kanan? Karena sideways Tiba-tiba hari ini break Tapi bikin lower low gak? Enggak Makanya belum keluar dari tabel Oke Nah selama masih di tabel uptrend Kalian hope terlebih dahulu Dia pindah ke kanan Kalian bisa sell Jadi kalau kalian mau swing trading Pastiin salam yang kalian pegang Ada di kiri Karena kiri itu uptrend Oke Nah Kalau kalian bisa pantau market Ya Trading Kalau cuan Amankan profit Udah TP Mau cara apa yang simpel Yang biasa gue lakuin adalah TP setengah Kayak di rucu-rucu Bisa gue TP setengah Buat TP setengah Sisanya biarin ke TP2 Ya TP2 Kalau kecapai bagus Kalau gak kecapai Gue perhatikan Apakah TP1-nya masih bisa di break atau enggak Kalau gak bisa di break Gue bakal kabut Udah Gue jual Klaus di atas reksis Baru bayi lagi Kenapa? Karena kalau kalian bisa pantau market Rasa FOMO kanan itu tinggi Ketika kalian lihat saham ini terbang Saham ini terbang Saham ini terbang Tapi kalian gak ada cash Oke di tradingkan Pindah ke sana Pindah ke B Pindah ke C Pindah ke J Pindah ke E Jadi baik lagi Temuin dulu Diri kalian tuh Seberapa bisa Pantau market Gue 24 jam Gue 6 jam depan komputer Di market Gue bakal pake yang ini Gue gak bakal pake yang ini Ada porsi gue untuk ini Ada Tapi ya Gue juga supaya Gue lebih supaya yang ini Kenapa? Gue gak FOMO Gue lihat misalnya Kayak Arto hari ini Ada beberapa yang HK-HK-HK Di 15.400 Yaudah gue ikutan HK Kalau gue ini kan Gue gak usah HK Terus kayak Apa tuh yang kemarin Yang waktu PSAB itu juga sama Persis secara Perhatiin Ada yang HK-HK-HK Oke lah Hajar masuk Sudah trading kan Udah Sampai TP Cabut Sell Namakan profit Nanti close di atas Baru buy lagi Sipong Oke Risk management Nah Ini Adaro Tadi ada yang nanya Masih boleh HK gak? Kan gue minta kalian Waktu disini HK kan? Sorry Waktu disini Sorry Ini kalian HK Cuma mungkin ada yang gak dapet barang Oke Anggapan kalian buy di open kemarin Bisa Masih dapet suannya Oke Sampai closing di atas 2430 Closing di atas 2430 Masih boleh HK gak? Boleh Kenapa? Karena kalian perhatiin Kalau kalian HK di atas ini kemarin 2480 Dia close di bawah 2430 Anggap lah disini Kalian hanya loss kita 23% Masuk gak? Sekarang risk Masuk Masuk 10 juta Loss 300 ribu Masuk 100 juta Loss 3 juta Masuk akal Masuk akal Kenapa? Karena kalau dari gini ya Anggapan ya Dia balik ke risk atas ini ya Itu dampak pesen Jadi ada yang namanya rasio Risk and reward ratio Selama risknya sama rasionya masih sebanding Masih oke Tapi ketika risknya lebih gede Dari rewardnya Ya menarik lagi Nah Terus Hari ini kan Azaro buka di atasnya Buka disini 2520 Sempat naik juga Nah Apakah bagus untuk HK di 2590 2580 Menurut gue jangan Kenapa? Supportnya sekarang ada di 2430 Kalau dia break Kalau dia turun Lu udah minus 6% CL di bawah lagi Minus 7%, 8%, 9% Bisa jadi begitu Nah Cuma sekarang closingnya kan disini 2450 Apakah boleh HK? HK silahkan Hajar Kenapa? Ya kalau dia closing di bawah sini Ya masih dikit Persennya 3% Masuk akal Kalau dia ribbon ke atas ya Ke high hari ini ya Udah 5% Berarti kan 1 banding 1 banding 1 setengah Ya kan? Masih masuk akal Gitu aja Jadi ya perhatinya itu Risk and reward Selama risknya itu masih lebih kecil Atau sebanding dengan rewardnya Masih oke Cuma kalau udah melebihi Skip Eh materinya juga ada berpotong ke atas Supertrend juga udah mulai naik Ya menarik ini Agar Nanti bisa lanjut Oke Oke Risk and reward day show yang pas Ini kita tonton langsung aja di Slide ya Di itu ya Kenapa gue bisa call beginian Hitungannya gimana? Oke yang pertama ada Artok Oke Artok kita pertama cari dulu supportnya dimana? Kalau gue perhatiin support ada di sekitar sini Ini support 15.100 Nah ketika gue masuk di 15.400 Ketika gue masuk di 15.400 Buat CL di bawah 15.000 Oke Anggap disini buat CL Gue hanya lost sekitar 2,86% Anggap lebih dalam lagi deh 4% deh Kasih lah gak apa-apa Oke Anggap gue CL di sini Gue lost 4% Tapi ketika gue haka disini TP gue adalah 16.200 Ya sebenernya 16.175 sih Ini resist Cuman gue Biar angkanya cantik aja Biar 16.200 Sebenernya ini resist yang pas nih Gue mau angka cantik Gue naik hingga 16.200 5.2% Disnya lebih sebanding Disnya lebih sebanding Oke Nah Disini anggapan gue jual setengah ya Anggapan gue jual setengah Oke Atau gue jual full Misalnya gitu Anggapan ini gak ditarik Dengan situasi normal Selanjut ke TP2 16.600 7,8% Masih masuk akal Aku masuk di 416 sampai Bahagian 8 Close Di bawah 406 Berarti kan anggap lagi 400 422 deh 3% lebih Tapi target tuannya ada di 428 3% lebih juga Sebanding Masih 1 banding 1 Atau masih tipis-tipis lah Nah Siapa ngantuk Doit ini strong uptrend Strong uptrend Anggaplah sampai ke TP2 7% 6,7% Ini menarik Selama risk and rewardnya oke Gue bakal masukin Tapi ketika kemarin doit Di harga sini Di harga sini 396 Gue gak bakal berani masuk Kenapa? Supportnya ada disini 353,48 Dari sini Dia ke 348 Itu udah 11% Gue gak bakal berani masuk Kayak tadi ada Yang gue bilang ngeri Gue bilang serem PSAB atau apa ya Oh, BRMS Paling pas nih BRMS Nah Tadi kan pada bahas nih Mau HK gak nih 190 nih HK gak HK gak HK gak Padahal kan udah break resist nih HK gak Ya jawabannya kok simple Lu kalau HK sekarang Lu kalau HK sekarang Supportnya sekarang balik ke 72,73 Jadi segini Sekitar segini Lu minus 11%, 10% Rela gak Ya kan Nah tapi kalau kalian HK di closing hari ini 4%, 5% Menurut gue masih masuk akal Daripada 8%, 9%, Hampir 10% Akan lebih baik Kalau misalkan bisa tunggu retrace lagi Antri di sekitar 178, 179 180 Ya ini masih lebih masuk akal Dia baru break resist Boleh HK gak? Boleh Menurut gue ini menarik Boleh masuk gak? Bukan HK ya Boleh masuk gak? Menurut gue boleh ini masih menarik Ini menarik banget Ya ini masih menarik Jagain jangan sampai Dia close di bawah H74 Cuma balik lagi Ini kan pada ngincer Ngincer tadi kan Yang RUPSLB gue bilang kan Ya Ya kalau ngincer RUPSLB Saran gue kan sell news Bukan untuk di home Oh iya Tadi udah gue bahas kan Ya sekarang Karena HK sekarang masih oke Karena support sekarang 396 Kalau masih di atas ini Masih bagus Ini sebenarnya ada FIBO nya Semua gue udah hapus Gue aja berani masuk Yang 416 Belum CL sampai sekarang Karena ini juga masih uptrend Dia belum bikin new low Ya gue masih lantai Gak apa-apa PMI Gue call nih waktu disini Disini gak masalah Ya disini bener Waktu close disini gue call Kenapa simbolnya kenapa Dia break resistance disini 450 Dia call sih 452 CL 436 Lebih ke 436 Berapa 4% lebih Makanya maksudnya HR Kategorinya Karena jatuh 4% Biasa rata-rata HR Atau enggak Super high risk Atau enggak Yang agak volatile Itu HR biasa Oke TP 482 Apa yang 482 5% 5 banding 5 1 banding 1 Pas kan Minimal 1 banding 1 Masih oke TP 2 500 1 banding 2 Nah kayak gue bilang nih Candle apa nih Emar kan Postingnya di atas kan Laginya cap up Bener cap up Tapi langsung diguyur Sampel sini Ya lumayan Kita masuknya disini Jangan kita masuknya Yang candle merah ini Bahaya 5550 ini hari ini punya Sampai 5700 Oke 5700 Kita masuk Anggapan Kita cobalt di 5450 Oke Nah 4,5% Nah ini juga gue terima Kenapa gue terima Ini gue terima Karena Gue ada call 2 hari ini Sebelumnya kan sampai sini Sampai disini 5650 Harusnya kan Semoga sekitar 4% Ya ini kan gue Gue gak revisi Gue gak ada revisi Dia punya CL Ya kan TP nya 5900 3,5% Memang lebih kecil Semoga ini kan swing Menarik TP 2 6200 Yang beginian ini Yang naiknya pelan-pelan Stabil Ini kalian bisa targetin Ke TP 2 Jangan buru-buru Di TP 1 Tapi yang naiknya liar TP 1 Sabut dulu Entry point Masuk lagi Ini ada BABP Liar kan TP 1 Sabut dulu Ini turun Baru masuk lagi Indy Nah Kayak kasus Indy hari ini Ini kan kosin di atas nih Sampai entry 2240 Kalau gue jadi kalian Gue gak bakal HK Ini kan dia open gap Di 2300 Gue gak bakal HK Gue gak bakal entry Kalau dia gap up Gue bakal entry Ketika dia ada koreksi Sekarang kita perhatikan Support dimana Oke Sini support Kita tahu dari 2230 Sampai ke 280 Hanya sekitar 2,5% Lossnya HK gak? HK sekarang Tapi gak di atas Udah gak di daerah entry Menurut gue udah gak worth Ini 5% Gak worth it HK sekarang gimana? Oke Tuh HK sekarang Aku HK sekarang Sampai ke 2330 4,5% Kenapa ini berat? Ini resisten kuatnya Indy nih sekarang Ini kalau di break Juga bisa liar Kenceng nih Bisa sampai 28 Sama UNKF juga Oke Kenapa gue barang ikol? Ya karena dia break resist disini 24200 Sedangkan kalau dari sini Dia ke 24200 Hanya 4% pass Ya CLCL 4,5% 4,6% 4,7% Enggak lah Amin-amin 5% Jelek Nah Semakin dia turun Makin dekat dengan supportnya Kan supportnya sekarang disini 24200 75 ya Semakin dekat dengan supportnya Ya makin bagus Risiko makin kecil Makin bagus Makin tambah sekarang Silahkan Oke Paham ya Jadi risk kalian tuh Harus dikontrol Harus banding sama reward kalian Ini kalian haknya di atas misalnya Haknya disini Dapet kan 25200 TP1 26300 4,5% Lumayan Ada satu resist disini Ada satu lagi Strong resist disini 27300 Kalau di break gimana? Ya bagus Kenceng pasti Nah Perbedaan dari Gimana cara kalian mendapatkan Risk and reward yang pas Adalah Dengan kalian Dengan kalian Buy on support Gue pertama kali call asip Di 28 Januari 1160 sampai 170 Berarti disekitangan sini 28 Januari Ya anggap disini Kira-kira Atau sini ya Disini kayaknya Harusnya Oke Kenapa? Supportnya di 1150 CL-nya kecil CL-nya 1140 Ini yang salam paling risk Risknya paling kecil Oke Terus ada resist lagi di 1280 Go call Go call L-ship close Di atas 1280 Buy Oke Ini dia close disini Buy Gak apa-apa Karena ketika dia turun Koleksi ke support Ini hanya sekitar Minus 3% Gak banyak Buy aja Silahkan Oke Nah Mau average up Gimana kalau mau average up? Nah Ketika kalian buy di 1160 Sampai 1170 Kan targetnya 1250 Ini pertama kan 1250 kan Sekitar disini Ini kan ada Super resistance Kemarin ada resistance Ini Nah ketika dia close Di atas 1250 Yaudah Kalian boleh average up Atau ketika gue ada Call yang kedua kali Kayak seperti ini Disini kalian average up Oke Naik lagi Bentuk sebuah resistance Baru di 1400 Oke Gue call sekali lagi Yang belum punya barang Entry di 1410 Sampai 1425 Kenapa? Karena kalau kalian entry Di 1425 sekalipun Kalian hanya sekitar Minus 2% Kecil Tapi kalau kalian HK di atas 1470 Kalian minus 4% Nah disini Ketika dia close Di atas ini Oke Nah berarti kan Dekat-dekat 1400 Kalian boleh lagi average up Yang mau ya Gue gak demand average up Cuma ada beberapa orang kan suka Nambah-nambah average up Average up Gue gak suka Gue mau average down Tapi gue jarang mau average up Oke Jadi intinya Ketika kalian mau average up Kalian harus menunggu Ketika dia break basis Udah break basis Kalian average up Oke Concussion Cut your losses And let your profit run Ini buat yang swing trader Ya CL CL udah out Gak apa-apa Break support Cabut-cabut Silahkan gak apa-apa Tapi ketika profit Break basis Jual Break basis Jual Kayak contoh WGSH WGSH ini pasti udah banyak yang galau Mau jual Muncul doji Disini sempat turun dikit Udah pada pikir Aduh mau jual dia Mau jual Padahal kan dia disini turun Dia belum kenapa-kenapa Dia gak ada salah Supportnya sekarang disini 180 Jadi 187 Dia gak salah Dia hanya koleksi wajar Dia gak bikin new low Ini perfect uptrend Supertrend mulai muncul naik Apa yang dipusingin Gitu Sebenarnya gitu Jadi gak upload di panikin Ya sekarang intinya adalah Dia bikin new low Baru kalian cabut Masih bikin new high Santai aja Target sekarang gue di 206 Ini kalau break Targetnya di ATH Masih sepi Tolong jangan disebarkan keluar dulu Berarti kalau kayak gini Jangan masuk dulu Yang belum punya minus 10% Jangan Karena kan dari sini ke sini 10% Bener Ya kan Kalau mau masuk Tunggu deh koleksi Kalau misalnya nih Hari Selasa Rabu Atau hari apa Dia sempat turun Merah Kesini Ya Nah candlenya begini Merah 190 Ya boleh masuk 195% Rewardnya juga gede Oke Nih yang nomor Poin nomor 2 Risk and reward Minimal 1 banding 1 Baru word CL boleh minus 7% Tapi reward harus lebih gede Jangan sampai Rewardnya cuma 5% Oke ABMM dari Supertrend Dan MRTD masih bagus ya Buat swing ABMM harusnya masih Kalau dari candlenya begini Harusnya masih So far masih oke Koreksi Wajar Gak apa-apa Yang penting gak bikin new low Nah kalau besok dia koreksi lagi Ya baru cabut Dia udah rata-rata udah koreksi 2 hari Ya cabut dulu Nanti ketika dia udah break lagi Baru beli ke atas Baru beli lagi Amang non-profit Oh kayak begini kan kita gak tau nih supportnya dimana Kalau lu mau cari support beneran Supportnya disini Jangan bikin new low 16.80 Sedangkan dari sini ke 16.80 Ada sekitar 4% Bisa jadi mantu Atau mau paling enak Sebenernya pakai fibonacci Dari low Gambar ke high 17.10 supportnya sekarang Bisa juga Oke Sam risk kecil adalah Sam yang dekat dengan support Oke Jual dong Biar koreksi Kita bisa masuk Sebenernya WGS Sering dikasih merah sih Antara kalian mau masuk Atau gak aja Sebenernya Zone gimana Emang ada some zone Mega print is Teknikasi oke Cuma gue gak suka candle yang begini Yang open di bawah Naik open di bawah Sorry open di atas turun Open yang gini Gue kurang suka Gak aktif in cam Gak apa-apa Gak wajib kok Gak wajib Oh untuk foto ya Ya zone ini Tipe-tipe zone ini Lalu topet-topet Oke lah Untuk sendal Masuk berapa juta Ya oke Cuma Kurang menarik Dari candle yang kayak gini Nih BWPT Naik turun Naik turun Dulu befin juga Sampai gini nih Waktu masa-masa harus dihindari Di Nah disini Masa-masa befin disini Ini gak enak banget Open di atas turun Open di sini turun Open di sini turun Opennya selalu di bawah Terus costnya di bawah lagi Gak enak Gak stabil L-SIP dan Indy Pata trend di berapa Contoh L-SIP R-1495 Terus proyeksi viewnya gimana L-SIP kalau just di bawah 1.400 Dia kemungkinan koreksi dulu Cuma kalau mau saya support quote-nya Ada di level 13.55 Untuk L-SIP Nah kalau just patah trend Dia break 13.55 Dia patah trend Atau kalau mau gampang Kalian masukin MA20 Oke MA20 Nah MA20 ini sebagai salah satu Menanda trend juga Makanya gue suruh nonton video teknikal dulu kan Karena MA20 ada yang aruh juga Nah tapi kan MA20 ini lumayan jauh nih Di 13.25 Ya kan Yaudah Kalian masukin Lebih kecil MA10 Udah Jagain aja di MA10 kok gitu Kok mau lihat trend ya Kok mau lihat trend Cuma kalau gue pribadi Gue bakal hold Di bawah 1.400 Gue bakal cabut dulu Terus di 13.55 Gue bakal tampung lagi Oke Ini patah trend di berapa Nah ini 280 Kalau di break Gue bakal cabut dulu Kenapa? Karena ini kan sebuah resistance Yang sebenarnya lumayan kuat 280 Ketika dia udah break Ya kemungkinan bakal koreksi dulu Ini juga kan ada pattern Jadi yang penting sekarang Dia harus di atas 280 Di sana ya out Kayaknya gue ambil Jadi banyak nih Sekarang jam Gue ambil sekitar 10 pertanyaannya ISSP Nah ISSP ya udah out Udah jelek Dari trading plan juga udah gak bagus Sesuai trading plan Ini kemarin support di sini Oke 404 di break New low Turun lagi Ya kurang menarik Sabar dulu Sesuai trading plan juga ini harus ada CL Gak layak di hold Mungkin bisa ke level 370 dulu Elsa Elsa tadi kan udah bahas Masih uptrend Santai aja Jaga aja 304 nih Elsa Masih uptrend Masih kuat Gue bilang ini koreksi Dia koreksi hari ini Gak salah Jadi koreksi tuh gak salah Elsa gak ada salah untuk koreksi Wajar aja Oke Raja Raja juga sama Ini masih uptrend Dia koreksi juga gak salah Biasa aja Santai aja Ini masih koreksi wajar Nah Dia bakal patah trend dimana Perhatiin Cari supportnya Ini 190 Dia bakal patah trend di sini Cuma kan belum break Wajar dia koreksi Ini juga candle-nya gede kok Ini juga candle-nya gede Upsetnya gimana Ya lumayan gede nih Upsetnya nih Raja Anggapan balik aja ke atas deh 230 Lumayan Kenapa gue bilang Raja itu menarik Kan tarik garis down trend Turun ke bawah Ini baru breakdown trendnya Menarik Ini baru mulai menuju Sebuah uptrend Jadi uptrend Cakep lagi Menurut banget lagi Garis-garisnya nih Masih uptrend Santai aja Jangan buru-buru Koreksi wajar DMX gimana Banyak akum Gue belum perhatikan akumnya ya Cuma kalau kayak gini sih Gue gak bakal sentuh dulu Gue bakal skip dulu Tunggu udah confirm Bibon baru gue masuk Kalau belum marit IHST akan koreksi Setor apa yang harus di TP Bang Kalau kalian punya BBRI Kan harusnya hari ini Cuan kan BBRI kan Harusnya udah sampai ke TP1 gue Ini break di atas 45-50 Ini harusnya bagus Bikin new high Nah Kalau kalian punya bank Kalian bisa TP dulu Oke Kalau kalian Sorry Kalau kalian punya yang seperti Property dan temen-temennya Bisa out dulu Oke Jadi kemungkinan Maret Kalau aku lihat sih ya Potensi yang main Mungkin bakal berada di level-level Bakal berada di permainan-permainan CPO Dan juga komoditas Oke Jadi yang agak keluar sana Ya mungkin sambut dulu Cuma balik lagi Ini cuma prediksi Jadi kalau kalian mau pasti Tunggu teknikalnya Teknikalnya support break Jangan 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 maksat tahan Oke Jangan maksat tahan Kalau beneran koreksi Target IHSK awal Maret bisa Rp7.000 Enggak Enggak Target IHSK gua turun Gimana ke Rp7.000 Awal Maret Mungkin sampai ke Rp6.000.9 Kalau Rp7.000 Dengan situasi sekarang Agak berat ya Rekaman CC2 dikirim gak? Buat review dan pengingat Masuk ke Youtube Udah gue rekaman? Udah Satu kata jawabannya HK Oke Selasa HK Kenapa HK? Satu Buka pemantauan Dia bisa arah 25% lagi Berarti kan masalah-masalahnya Resettle Oke Dua Ini pattern symmetrical triangle Baru di break Cakep Oke Jadi jawabannya HK Target Dari sini Tarik ke sini Bindah ke atas 1520 Elvin Mau capri Silahkan Gak menarik Gak menarik Karena ini kemarin Di Ini kan 62 kan Kemarin supportnya 62 kan Udah di break Sabut Ini 58 Ya udah Kalau kalian masih punya barang Ya Masih punya barang Jagain 58 Kalau masih mau beli 58 ini gak boleh lewat Pokoknya itu aja deh Kalau 58 lewat Kemungkinan bakal balik ke 54 Sampai 53 Cuman kalau gue perhatiin Pergerakannya Saham-saham MNC Mungkin udah selesai Naiknya RTA gimana? Ya masih bolak-balik Sebenarnya Sama HRTA ini agak mirip Dengan Raja Kalian tarik garis Daum trend aja Dari sini Misalnya Baru break Ini juga masih So far masih uptrend Kalau kalian perhatiin Low High Higher low Higher high Higher low Nah Kan uptrendnya bakal selesai Kalau dia break disini Ini 20 Selama di atas 20 Masih cakep Ini masih bagus Masih oke Mas jadi juga udah Mereka atas Ini juga hijau-hijau nya Seperti yang udah mulai muncul Kalau false Sinyalnya gak false Ini bisa lanjut naik Kita ngarepin sih Ya balik ke high kemarin lah Disini 242 BPT Udah gue jawab ya BPT kan BPT kan sama lah Mas sama dengan trading plan kemarin Supportnya berapa Resistnya berapa Gak berubah kok Umi juga ya Emas Tambang emas Masih oke Tambang emas Masih oke Support 84 Bull Gak menarik Belum menarik Belum menarik Bukan gak menarik Belum menarik DMS support berapa 12.05 WGS nya sensor Masalahnya gue ngeditnya yang susah Bukan gue gak mau sensor Pasti gak salah sebut tadi Udah udah Mending kalian stop pertanyaannya deh Kok gak kebanyakan nih Oke CPO call nickel Nanti sacra reversal Korreksi mulai sudah naik tinggi Korreksi Enggak korreksi Pasti korreksi Hari ini itu juga Korreksi hari ini Oil Tapi wajar-wajar aja Gak perlu takut sama korreksi Kalau korreksi itu justru bagus Sehat Korreksi semua Merah semua Kok kalian cek Merah semua Wajar gak? Wajar Kemarin naik kenceng kok Ini gak apa-apa PSKT gitu Kapan cabut sebelum close Sebelum close Gak Biar gak kena ARB Lihat jualannya Lihat jualannya PSKT yang jualan terlalu kuat Ketika dia udah Udah break 108 Bisa kita nunggu closing kan Tapi Langsung dibawa ARB kan Yaudah saya jual aja Ini karena Offroad masih uptrend Masih bagus Sebenarnya masih bagus Masih uptrend Tapi kalau dia break ini Kan bikin new low Berarti kan naik super Di sini 98 Pilihan antara mau jual besok Atau mau hold Jaga yang 98 Kalau 98 yang beneran di break Ya cabut Misalnya contohnya Hari Selasa Dia ke 97 Oke Itu takut ARB Ya perhatikan ketika 96 Yang mulai tipis Kan cuma beda 2 tik tuh 96 yang mulai tipis Jual Ya tak ada masuk Sektor energi Harusnya udah Kalau masuk saham Size entry nya Biasanya gimana Apa call in Cut loss Atau super 3 dari modal Tergantung Contoh ya Ini aja contohnya Kalau ini kemarin Anggapan ya Anggapan ya Adara costing nya disini 2570 Anggapan Oke Support sekarang 2430 Berarti dari 2570 Ke 2430 Sekitar 5,6% Ini gue bakal titil Gue bakal masuk mungkin 50% 50% Atau mungkin 25 25 25 gitu Turun tambah Turun tambah Turun tambah Oke Nah tapi ketika dia costing disini Dan dia koreksi ke bawahnya Sekitar 2% Ya gue haka aja Karena setelah resiko Masih di bawah 4% Gue masih bakal masuk Oke Jawab ya Kalau average down Sizing plan course nya Entry gimana Dari modal Average down tergantung Dari kalian sendiri Ya tanya ada dana lebih Kan Kalau kalian ngomong plan Ngomong sizing plan Gue gak bisa ngomong gimana Karena gue gak pernah ada Morantan average down Average down Terjadi itu karena sahamnya turun Gue gak pernah mau saham gue turun Jadi gue gak pernah plan kan Size average down Gue berapa Gue bakal hajar aja Ketika sahamnya turun Gue ada tweet lebih Ya gue bakal masuk lagi Karena kalau dari awal Kalian udah mikir Oke gue mau sizing ini Untuk average down Sizing ini untuk average down Ujungnya adalah Kalian nunggu Kalau sahamnya malah naik Uangnya nganggur jadinya Uangnya gak dipakai jadinya Ya kan Gak ada kemungkinan Rites dulu ADMR Ya bisa aja Cuma biasa sih Habis buka pemantau Langsung kenceng Menurut pengalaman Sebenarnya Seberapa perlu sih Candle pattern Dan apakah Head rate nya tinggi Untuk market di Indo Enggak Candle pattern di Indo Menurut gue ya Yang gue paling sering pantau ya Hammer Biasa kalau Ada hammer Besok paginya Naik ke Besok paginya ada gap up Biasanya gitu Oke Contoh nih Hammer Oke sorry bukan hammer deh Cosing atas Oke Cosing atas Kayak gini Ini yang tanggal 27 Ini casing atas Bukan hammer ya Cosing atas Yang bentuknya gini Oke Gap up Pagi Post 2310 Buka 2320 Walaupun gapnya Biasanya kecil Biasa ada kenaikan Cek lagi Gak ada lagi ya Nah Cosing atas Gap up Sipis Cosing atas Gap up Turun lagi Cosing atas Gap up Turun lagi Itu yang gue pantau Doji Gak gitu Ngaruh Kecuali Doji Terus besoknya Ijo Atau berganti warna Ijo atau merah Itu biasa baru oke Cuman kalau gak berganti warna Biasa kurang ngaruh Ya Jadi doji diindo Gak gitu ngaruh Karena diindo marketnya Masih gampang Di kontrol sama orang Jadi lebih ngaruh Lebih ngaruh Saham-saham Candle pattern Lebih ngaruh Ke arah menurut gue Lebih ngaruh Yang kayak forex Crypto Lebih oke Kalau indo punya market Terlalu gampang Di kontrol sama orang Orang mau naikin Gue ada duit Gua ada duit 100M 200M aja Gue bisa bikin Gue bisa gambar candle Kalian ada duit 200M Kalian ada duit 300M Kalian mau gambar candle Bisa Gak susah Cari aja perusahaan Yang market capnya Di bawah duit kalian Misalnya market cap perusahaan 300M Kalian ada duit 500M Kalian gambarnya itu Candlenya sendiri Mau gambar hari ini Hammer Hari ini mau gambar doji Gampang Kan tinggal hitung Doji closingnya Oke jadi kuning Yaudah gue HK sampai kuning Oke mau di kuning Oke gue HK sampai ke kuning Gitu Excel kan kemarin Sudah patah trend Ya patah Tapi dia rebound lagi Nah dia rebound Pasti support kemarin kan 2860 Ya Seharusnya Kalau market jelek Market jelek Ini bakal retest Saya on strength Terlalu lagi Kalau model gak banyak Tapi stock pick yang menarik Ada lebih dari 10 Lebih ambil Ambil banyak Tapi kurus Atau sedikit Tapi gendut Kalau lu ada waktu Ambil banyak Kalau gak ada waktu Pantau Ambil sedikit Oke Simple jawabannya kan Kalau punya waktu Banyak Supaya gak fomo Kalau sedikit Eh kalau gak ada waktu Ambil sedikit Lu kayak ambil undian aja Hoki-hoki Saham banyak yang ARB Di hari Kamis Terus hari berikutnya Yang naik gimana Tanda-tanda apa Setelah ARB akan naik Ada tanda-tanda Yang ARB Bakal naik Sebenarnya Makanya Yang ARB itu Biasa kalian pantau Kalau dia buka ARB-nya Biasa menarik Cuma kalau baru ARB Sehari-hari Biasa gak gitu menarik Terus ARB berhari-hari Dia buka Itu biasa menarik Gak ada Gak ada yang bisa tau Biasa bakal buka Atau enggak ARB itu Kecuali ya Mau liatnya gimana Yang paling gampang Lihat di ARB-nya Ada yang makan Kok ada yang terus makanin Itu menarik Itu bagus Oke Ada yang terus makanin Doit PSSI bisa ke 500 Doit Berat 460 juga mentok SSI Sama juga berat SSI udah mulai muncul merah Udah mulai downtrend Hati-hati Bawa tadi ARB ada yang makan Well Belum liat Yang makan XC Gak menarik Yang makan XC Yang makan Orang yang pakai Sekuritas Ajaib Yang pakai Sekuritas Ajaib Siapa Ini pasti beberapa juga Dari mantan-mantan Dari Ajaib Ya Itulah Gak serta harik Kalau yang makan XC Coin Makan kayak Institusi gede Bang-bang besar Gak serta harik Ini Ajaib Oke Oke Gue rasa Ini Aja Hari ini So Happy Long Weekend Yang pusing-pusing Silahkan Tarik aktivitas Weekend Biar happy Minggu depan agak sepi Kemungkinannya Karena gue prediksi turun Karena banyak NTP Banyak mungkin di purat Transaksi mungkin Maka sepi Gak gitu rame Ya Karena tanggal merah Terus tanggalnya juga Hari kecepit Hari Kamis kecepit Jadi agak kurang Oke Thank you semua Antam patah trend Di berapa Terakhir deh Karena antam Menurut gue Menarik Oke Susah ini kayaknya Mau patah trend Karena Super trendnya baru muncul Namanya juga Super trend Super Nih Patah trend di 2100 Ini baru patah Tapi overall ini Belum ada candle merah Kita belum pasti Oh ya Sesi foto-foto Oke Tolong dong Nyalain kameranya Bentar aja Untuk dokumentasi Oke Goan speed capture Oke 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 Satu, dua, tiga. Gue agak cut-rock nih, apa kayak ginian. Salaman kedua. Salaman kedua. Terima kasih, sniffing to gue. Bentar ya. Oke, salaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Udah mulai banyak nyalain kamera dari sesi kedua. Jadi cukup. Oke. Wah, Han Yumi lagi main basket ya. Oke, gitu aja. Thank you semua. Sampai jumpa. Pertemuan selanjutnya.